Intro Bertahun-tahun telah berlalu sejak zaman Adam dan Allah Dan jumlah orang di bumi semakin bertambah Namun Tuhan melihat betapa hebatnya kejahatan manusia di bumi Dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan Dunia ini penuh dengan kekerasan dan kejahatan Aku menyesal menciptakan manusia di bumi Aku akan menghubung mereka dari muka bumi Namun ada satu orang baik di dunia ini Dia bernama Nuh Nuh mengasihi sesamanya dan mengasihi Tuhan Dia selalu berjalan menurut kehendak Tuhan Sehingga Tuhan memilih untuk menyelamatkannya Nuh Aku akan mengadakan airbah untuk menghancurkan semua kehidupan di bumi Tapi aku akan mengadakan perjanjian dengan Nenuh Aku akan menyelamatkan Nenuh dan keluarga Nenuh Dan dua dari semua makhluk hidup atau binatang Jantan dan bikinan Buatlah bahtera di puncak gunung bagi Nenuh Dan keluarga Nenuh Seperti yang diperintahkan Tuhan Nenuh mulai membangun bahtera besar Dari kayu gofir atau sejenis kayu cemara Tapi orang-orang mengejeknya Nah Nenuh mulai gila Dia sedang membangun bahtera di puncak gunung yang tidak ada airbah Benar dia gila Dia berkata airbah akan datang Mana mungkin ada hujan sementara langit begitu cerah Dia gila Nenuh membangun sebuah bahtera besar atas perintah Tuhan Dan dua dari semua makhluk hidup Jantan dan betina Masuk ke dalam bahtera itu Tujuh hari dari sekarang Aku akan menurunkan hejan ke bumi Selama empat puluh hari dan empat puluh malam Pada hari itu juga Dua dari semua makhluk hidup Memasuki bahtera Gajah Singa Jerapah Bahkan burung di udara Bahtera itu dipenuhi dengan binatang Dari orang-orang itu Hanya Nuh Istrinya Dan ketiga anak laki-lakinya Semham dan Yafet Beserta istri mereka Semuanya delapan orang Yang masuk ke dalam bahtera Ketika pintu bahtera ditutup Hujan mulai turun dari langit Seolah-olah Ada lubang di langit Hujan terus turun Siang dan malam Air naik Dan menutupi seluruh bumi Tidak ada yang tersisa di bumi Kecuali bahtera yang membawa Nuh Keluarganya Dan binatang-binatang Hujan Akhirnya berhenti pada hari keempat puluh Seluruh bumi tertutup air Tidak ada yang terlihat Tapi Nuh dan keluarganya Serta binatang di bahtera selamat Suatu hari Nuh melepas seekor burung merpati Tetapi burung merpati Tidak dapat menemukan tempat Untuk menunjakan kakinya Dan kembali kepada Nuh Di dalam bahtera Tujuh hari kemudian Nuh kembali melepas Burung merpati lagi Kali ini Burung merpati kembali Dengan daun zaitun Yang baru dipetik Di paruhnya Kemudian Nuh tahu Bahwa air telah surut Dari bumi Tiga ratus tujuh puluh hari berlalu Sebelum air benar-benar kering Dari bumi Tuhan Berbicara kepadamu Keluarlah dari bahtera Bersama dengan keluarga Nuh Nuh dan keluarganya Keluar dari bahtera Binatang-binatang Juga keluar dari bahtera Nuh membuat altar Untuk Tuhan Dan mempersembahkan Persembahan syukur Aku tidak akan pernah lagi Mengutuk bumi dengan air Seperti yang telah Aku lakukan Tuhan membentangkan Pelanginya di awan Pelangi ini Adalah tanda perjanjiannya Bahwa dia Tidak akan pernah lagi Menghancurkan bumi Dengan air bah Terima kasih telah menonton!